Intro Shalom Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Masmur Masmur 126 Ayat-ayat yang kita kenal sekali di sini Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Nyanyian siarah Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Nah ini berbicara tentang pemulihan Judulnya tapi sangat bagus Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Jadi ketika menderita Anda punya pilihan Apakah akan putus asa atau memilih punya pengharapan Hanya dua itu saja Dan tentunya kita selalu berharap dan mempunyai pengharapan yang baik Karena Tuhan kita baik Bahkan di tengah-tengah gempa pun kita tetap dalam keadaan baik Kemarin bingung semua Saya katakan Masa ada gempa? Loh barusan yang goyang kata istri saya Tidak saya tidak rasakan Oh berarti saya ada di hadirat Tuhan Karena hadirat Tuhan kan stabil kan Tetapi saya melihat Betapa goyahnya sebenarnya orang-orang ini Saya melihat Bahwa dalam setiap keadaan kita juga harus memetik pelajaran Anda melihat ketika di tengah-tengah gempa Sebanyak apapun uang kita Kita tidak ingat Dalam keadaan seperti itu hanya ada dua kemungkinan juga Yang harus kita pilih salah satunya Ingat Tuhan Atau hidup dalam ketakutan Tetapi inilah yang akan terjadi Dan terus terjadi Bahwa Kenapa Alkitab juga katakan Yesus harus semakin besar Di dalam diri kita Karena masalah-masalah ke depan akan semakin besar Dan jangan salah pilih kembali Seandainya semuanya lenyap Jangan sampai Yesus lenyap di dalam kita Karena ketika Yesus lenyap Dan bersamaan dengan itu semuanya juga lenyap Maka otak kita pun akan lenyap Tetapi selama Yesus ada Maka dialah pengharapan Maka selalu ada pengharapan bagi kita semua Kita lihat disini Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Bahwa Tuhan akan mengadakan pemulihan Ya Kenapa harus ada pemulihan? Karena semuanya sudah mengalami kemerosotan Sehingga harus dipulihkan kepada Rencana yang semula Kenapa tubuh kita harus dipulihkan kesehatannya? Karena sakit Karena lemah Kenapa kehidupan moral harus dipulihkan? Karena kehidupan moral sudah bobrok Sudah bobrok Saya bersyukur bahwa di Indonesia Pemerintah masih melindungi agama Sehingga agama tidak harus Merestui pernikahan homo lesbian Kalau di Amerika Bahkan pendeta yang tidak mau Meneguhkan pernikahan homo dan lesbian Bisa kena hukuman Anda bisa bayangkan Kebobrokan moral yang seperti ini Sehingga Alkitab disini mengatakan Tuhan harus mengadakan pemulihan Kenapa bahkan Ada kerajaan seribu tahun Kerajaan yang penuh damai Karena yang ada sekarang Penuh kekacauan Penuh pemberontakan Penuh pembunuhan Sehingga Tuhan harus memulihkan Dan itu akan dinyatakan Di kerajaan seribu tahun Kenapa banyak rumah tangga hancur? Banyak hal Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan juga mau memulihkan Rumah tangga Karena rumah tangga yang dikehendaki Tuhan adalah Seperti Adam dan Hawa bersatu Dan mereka sebagai suami istri Bersatu dengan Tuhan Tetapi kita lihat rumah tangga sekarang Jauh dari rencana Tuhan Sehingga kita juga bisa membaca disini Inilah kehendak Tuhan Ketika Tuhan memulihkan Tuhan akan memulihkan Tetapi dalam pemulihan itu pun Kita juga harus Ada di tempat yang tepat Ada di tempat yang tepat Dimana Tuhan akan memulihkan keadaan sion Berarti Kita juga harus ada dision Kalau memang Mau dipulihkan Seringkali orang Berdoa pada Tuhan Tuhan pulihkan kami Tuhan pulihkan kami Dan doa mereka adalah Kalau kau mau pulihkan kami Tuhan Maka kami akan setia ke gereja Padahal pemulihan Tuhan Yang akan diadakan itu Diadakan dision Ketika kita tidak ada dision Di rumah Tuhan Maka tidak ada pemulihan Jadi ingat Harus tepat Tempatnya Pagi-pagi kemarin Saya Ditelepon oleh seorang hamba Tuhan Dan dia katakan Aku mau minta doa Tuh ada apa Saya Waktu itu jam 6 Saya masih tidur Karena akhir-akhir ini Tuhan Selalu bangunkan saya Kalau tidak jam 12 Jam 1 Jam 2 Dan Otomatis Jam doa saya berubah Ya Dan Dia katakan Aku ini dapat Mimpi yang sangat jelas Sampai-sampai sekarang pun Gemeteran Dia lihat 3 benda Yang sangat berharga Ada kuci emas Ada berlinan Kalau tidak salah Kemudian ada dompet Tebel Dan Saya berdoa Saya hanya doakan ini Berikan kemampuan Kepada Ambamu ini Kepada Anakmu ini Untuk memilih Yang tepat Dan ternyata Setelah saya doa Dia kata Aku baru mergi Aku pikir Semuanya akan Tuhan kasih Dan bahayanya disini Ingat Bahwa seringkali Seorang nabi Dicap Nabi palsu Itu bukan karena Penglihatannya salah Bukan karena Pesannya salah Tetapi Cara menafsirkannya Yang salah Aku pikir Semuanya Tuhan kasih Karena Kalau semuanya Tuhan kasih Yang akan Terjadi Kekuatan Harta itu Semakin Dikasih Kita semakin Kurang Oleh karena Itu Pilih Pilihan yang Tepat Sama dengan Salomo Disuruh Pilih Bukan Semuanya Karena Pilihan Itu Akan Menentukan Hati kita Seperti apa Akan menunjukkan Hati kita Seperti apa Di hadapan Tuhan Dan ketika Hati kita Sudah Transparan Di hadapan Tuhan Tuhan tahu Orang ini Bisa dipercaya Tonda Dengan hal-hal Yang lain Seringkali Ketika kita Mengalami sakit Kita selalu Yang kita langsung Katakan Tuhan Sembuhkan Seringkali Ketika kita Ketika kita Bangkrut Misalnya Bahasa kasarnya Bangkrut Yang kita Serukan pada Tuhan Tuhan Pulihkan aku Kita Tidak pernah Bertanya Tuhan Selidiki Aku Tuhan Kenapa Aku bisa Ngalami Ini Tidak Mau apa Dalam hidupku Jarak kita Yang selalu Seperti itu Kita Misalnya Jerit Setelah Jerit Ketawa Karena Dijawab Tuhan Setelah Ketawa Waktu Ketawa Lupa Tuhan Selalu Siklusnya Seperti itu Seperti Kehidupan Bangsa Israel Nah Lihat disini Tuhan Pasti memulihkan Karena itu Memang keinginan Tuhan Apapun Keadaan kita Sekarang Yang kita Tidak harapkan Tuhan Pasti Mulihkan Karena ini adalah Rencana Tuhan Agenda Tuhan Ketika Tuhan Ada Waktunya Ketika Ada Waktunya Tuhan Memulihkan Ketika Tuhan Memulihkan Sion Ingat Ada Waktu Tuhan Jangan Keburu Karena Kalau Kita Keburu Terlalu Terburu-buru Ingin cepat Kita keluar Dari proses Tuhan Ingat Yusuf Ketika Di dalam penjara Dia katakan Kepada Juru Anggur itu Juru Minum Raja Firaon Ingat ya Kalau keluar Ingat Bersyukur Bahwa Juru Minum itu Tuhan Bikin lupa Atau memang Selalu Tabiat manusia Lupa Ketika senang Jadi Kalau Anda Senang Lupa Saya Jangan Katakan Tuhan Buat Saya Lupa Pak Jangan Seandainya Yusuf keluar Ingat itu Itu kurang Dua tahun Dari Waktu yang Tuhan Tetapkan Kalau Yusuf keluar Pada waktu itu Dia akan pulang Ke rumahnya Dan terjadi Perpecahan Dalam rumah tangganya Sambil Akhirnya Menunggu Kematian Saya Sedang Membaca Buku yang Sangat Bagus Tentang Aktivitas Setan-setan Ya Dan Dikatakan Setan itu Tidak pernah Sendiri Selalu Kerjanya Tim Selalu Kerjanya Tim Coba Kalau Roh pencuri Bekerja Pasti Gandengannya Roh Pendusta Roh Keserakahan Selalu Kalau Rumah tangga Itu Bertengkar Atau Cerai Selalu Ada Roh Kesombongan Sehingga Akan sedikit-sedikit Marah Katanya Roh Kesombongan Kemudian Pertengkaran Kemudian Ada Mulai Perjinahan Ada Roh Ketidaksetiaan Di sana Dan akhirnya Cerai Selalu Kerjanya Kerja Tim Setan itu Tidak pernah Sendiri Takut Dia Kalau Sendiri Selalu Tim Anda Lihat Semua Bahwa Bahkan Dalam Sakit Pun Itu Akan Ada Kerja Tim Ada Penyakit Ada Keputus Asaan Ada Ketakutan Bahkan Nantinya Ada Kebangkrutan Selalu Kerjanya Kerja Tim Nah Lihat Seandainya Yusuf Itu Keluar Dari proses Tuhan Sebelum Waktunya Ya Keadaannya Enak Bebas Dari Tahanan Enak Tetapi Lihat Dia akan Pulang Akan Terjadi Pertengkaran Akan Terjadi Perpecahan Akan Terjadi Saling Curiga Dan Kemudian Tujuh Tahun Ya Sembilan Tahun Kemudian Mereka Akan Mati Bersama Sama Kelaparan Nah Bersyukur Bahwa Yusuf Bertahan Di dalam Penjara Dua Tahun Pas Waktunya Tepat Ketika Firaon Mendapat Mimpi Waktunya Tepat Ketika Firaon Mendapat Mimpi Dia Butuh Seseorang Dan Di dalam Mimpi Itu Juga Dia Tahu Artinya Dia Membutuhkan Orang Yang Berhikmat Untuk Mengatur Kekayaan Dari Mesir Waktunya Tepat Jangan Terlalu Terburu-buru Kalau Engkau Belum Tahu Kenapa Tuhan Mengizinkan Ini Terjadi Apa Tujuan Tuhan Setelah Saya Dikeluarkan Tuhan Dari Hal Ini Ketika Waktunya Tepat Pasti Tuhan Akan Pulihkan Karena Dia Sudah Beracara Dengan Kita Dan Kita Bisa Meresponi Dengan Benar Maka Tuhan Katakan Ini Waktunya Engkau Selesai Dari Ujian Ketika Ada Waktunya Ketika Tuhan Memulihkan Keadaan Selesai Lihat Lihat Ketika Tuhan Memulihkan Keadaan Sion Ada Tempat Tertentu Yang Tuhan Akan Dan Kita Harus Ada Di Tempat Itu Kalau Mau Dipulihkan Nah Ayat Keempat Mengat 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 Pulihkan Keadaan Kami Ya Tuhan Seperti Memulihkan Batang Air Kering Di Tanah Neger Kenapa Tuhan Memulihkan Keadaan Sion Karena Di Sion Itu Ada Umatnya Yang Berdoa Tuhan Akan Memulihkan Tempat Orang Dimana Disana Ada Doa Doa Dipanjatkan Ketika Yesus Masuk Di dalam Matius 21 Yesus Masuk Kebaik Allah Dan Dia Melihat Banyak Orang Berjual Beli Dan Bosnya Adalah Para Imam Untuk Mengambil Keuntungan Kemudian Yesus Marah Dan Dia Ambil Cambuk Dan Dia Cambuk Semua Dia Bongkar Mija-mija Penukar Wang Dan Dia Katakan Begitu Rumahku Akan Disebut Rumah Doa Dan Engkau Menjadikannya Sarang Penyamun Jadi Sudah Keluar Dari Rencana Allah Seharusnya Di rumah Tuhan Itu Doa-doa Yang Dipanjatkan Ternyata Ini adalah Keserakahan Yang dipupuk Sudah Keluar Sehingga Tuhan Harus Bongkar Balikkan Semuanya Tuhan Harus Pulihkan Bahwa Doa-doa Harus Dipanjatkan Kembali Disini Bukan Keserakahan Rencana Yang sudah Mulai Ya Terserongkan Itu Sekarang Tuhan Pulihkan Bukan Jadi Sarang Penyamun Lagi Harus Jadi Tempat Doa Harus Setelah Ba'it Allah Itu Dipulihkan Pada Rencana Semula Yaitu Menjadi Tempat Doa Barulah Dikatakan Orang-orang Sakit Datang Dan Tuhan Sembukan Ada Kesembuhan Ternyata Ketika Ba'it Allah Itu Keluar Dari Rencana Allah Maka Banyak Orang-orang Sakit Yang Tidak Disembuhkan Ketika Ba'it Allah Itu Dipulihkan Menjadi Rumah Doa Orang-orang Sakit Yang Datang Di Ba'it Allah Itu Semuanya Disembuhkan Kenapa Banyak Masalah Karena Kita Keluar Dari Rencana Tuhan Kita Keluar Dari Rencana Tuhan Bahkan Gerija Pun Secara Organisasi Keluar Dari Rencana Tuhan Sekarang Gerija Harus Hamba Tuhan Harus S1 S2 Kemudian Lagi Untuk Naik Jabatan Harus Ikut Ujian Lagi Organisasi Bayar Lagi Bayar Lagi Dari Lihat 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 lucunya Yang Yang Punya Jemaat Masih PDP Kadang PDM Lucu Memang Dan Dan Karena Dipaksakan Arus S1 S2 Lebih Parah Sekarang S1 Cukup Pertemuan Sebulan Satu kali Satu tahun Dapet S1 Tidak Enak Di Indonesia Tidak Sesuai Dengan Jurusan Bisa Kerja Ambil S1 Setahun STH Ya kan STH Satu Tahun Anda Bisa Kerja Itu S1 Walaupun STH Itu Bisa Kerja Di Bank Yang Penting S1 Seorang Hamba Tuhan Katakan Perhatikan Baik Engkau Setigi Apapun Sehebat Apapun Mau Melayani Tuhan Tanpa Pengurapan Dari Tuhan Engkau Bukan Hamba Tuhan Yang Sah Tanpa Pengurapan Dari Tuhan Engkau Bukan Hamba Tuhan Yang Sah Dikatakan Sehingga Keadaan Gereja Yang Seperti Ini Tuhan Akan Pulihkan Juga Kalau Ada Orang Yang Berseru Kepada Tuhan Pulihkan Pulihkan Itu Rentetannya Nanti Setelah Kesembuhan Demi Kesembuhan Terjadi Anak-anak Bersorak Sorak Anak-anak Memuji Tuhan Yesus Artinya Apa Bahkan Pujian Pun Itu Akan Tuhan Pulihkan Dulu Kita Punya Puji-pujian Lagu-lagu Penyembahan Hasil Karya Pengalaman Bertahun-tahun Pengalaman Hidup Bertahun-tahun Hamba Tuhan Sekarang Lagu-lagu Bisa Diciptakan Hanya Dalam Waktu Satu Jam Oleh Orang-orang Yang Mempunyai Keahlian Tetapi Akan Beda Ketika Itu Dinyanyi Bahkan Kalau Jujur Kalau Mau Jujur Pun Kita Bisa Membedakan Ini Lagu Yang Diurapi Ini Lagu Yang Tidak Ada Pengurapan Yang Paling Mudah Bandingkan Lagu-lagu Sekarang Yang Ngehit Yang Ngetop Nyanyikan Bersama-sama Satu Nyanyikan Lagu-lagu Yang Ngehit Sekarang Bandingkan Dengan Orang Yang Nyanyi Haleluya 12 Kali Anda Akan Lihat Dampaknya Hasil Yang Dihasilkan Jelas Berbeda Satu Berdasarkan Keahlian Satu Berdasarkan Pengalaman Hidup Dengan Tuhan Itu Perbedaan Tuhan Akan Pulihkan Tuhan Akan Berikan Engkau Pengalaman Hidup Dengan Tuhan Dan Kemudian Yang Akan Terjadi Dikatakan Mulut Kita Akan Penuh Sorak Sorai Tanpa Pengalaman Hidup Dengan Tuhan Tanpa Karya Tuhan Pemulihan Atas Hidup Kita Sorak Sorai Kita Tidak Ada Isinya Tidak Ada Isinya Keadaan Kita Seperti Orang Orang Yang Bermimpi Itu Kita Akan Masuk Kedalam Alam Sepertinya Ini Nyata Seperti Tidak Tidak Bisa Dipercaya Kenapa Di luar Pikiran Kita Kita Akan Melihat Orang Orang Lumpu Berjalan Kita Akan Melihat Orang Orang Bahkan Mungkin Yang Kulitnya Ada Benjolan Besar Tiba-tiba Benjolannya Ada Di bawah Di lantai Lepas Dari Tubuhnya Kita Akan Lihat Seperti Itu Dan Alkitab Katakan Keadaan Kita Pada Waktu Tuhan Pulihkan Akan Seperti Orang Yang Bermimpi Tidak Bisa Dipercaya Dulu Kemarin Baru Kemarin Kurang Makan Ingat Seperti Elisa Itu Ketika Ketika Israel Dikepung Tidak Ada Makanan Sampai Ibu-ibu Pun Gantian Nyembeli Anaknya Untuk Dimakan Nyembeli Bayinya Kemarin Seperti Itu Dan Seorang Nabi Katakan Besok Pada Waktu Yang Sama Seperti Ini Akan Ada Kelimpahan Harga Harga Akan Murah Bagaimana Bisa Dipercaya Tetapi Ketika Itu Terjadi Maka Saya Percaya Orang Orang Akan Mengatakan Ini Tidak Bisa Dipercaya Ini Seperti Mimpi Sidang Jemaat Saya Mengatakan Ini Juga Tidak Akan Ada Yang Percaya Bahwa Pemekasan Akan Akan Dipenuhi Dengan Kemuliaan Tuhan Jemaat Akan Ditambahkan Mujisat Akan Terjadi Kesembuhan Akan Terjadi Tidak Ada Yang Percaya Atau Saya Katakan Sedikit Yang Percaya Dan Ketika Ketika Terjadi Orang Orang Akan Katakan Seperti Ini Mustahil Ini Terjadi Tapi Terjadi Ketika Tuhan Memulihkan Keadaan Sion Keadaan Kita Seperti Orang Orang Yang Bermin Bisa Berarti Kitab Efesus Pasal Yang Ketiga Melampaui Apa Yang Kita Doakan Dan Pikirkan Ayat Yang Kedua Pada Waktu Itu Ketika Tuhan Memulihkan Tidak Bisa Tidak Mulut Kita Penuh Dengan Tertawa Dan Lidah Kita Dengan Sorak Sorai Karena Seperti Orang Bermimpi Ingat Seperti Orang Bermimpi Bukan Seperti Orang Gila Kalau Ketawa Sendiri Kita Biasanya Wah Gila Ini Sudah Tetapi Untuk Alkitab Katakan Kalau Kita Nanti Ketawa Sendiri Karena Lihat Karya Tuhan Yang Besar Gila Kamu Enggak Seperti Orang Bermimpi Seperti Orang Yang Bermimpi Pada Waktu Itu Ini Bersamaan Ketika Tuhan Pulihkan Ketika Kesembuhan Terjadi Mujisat Terjadi Secara Otomatis Kita Akan Tertawa Secara Otomatis Kita Akan Bersorak Sorai Tidak 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 Sorai Tidak 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 Siap Tidak 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 Pada Waktu Ngat Waktu Ini Sangat Penting Ketika Berbicara Waktu Ayat Yang kedua juga, pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, kembali, Anda akan bosan melihat ini. Waktu, 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 saya percaya waktunya sudah dekat. Saya percaya bahkan Tuhan menginginkan waktu ini. Itu menguasai kita. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan, mengalami terobosan demi terobosan, berkat-berkat melimpah. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan akan pulihkan sehingga bukannya cacimaki yang ada di rumah tangga kita, tetapi mulut kita akan penuh dengan tertawa. Kita akan menyanyi, kita akan bersorak-sorai karena Tuhan memulihkan kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang akan tahu, orang akan melihat, orang akan tersentuh dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena disini sekarang bukan orang Kristen yang mengatakan, Oh aku diberkati, bukan. Orang di luar Kristus yang mengakui, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kalau orang luar sampai mengakui, Tuhan memberkati kita. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan memberikan mujizat. Maka itu pasti terjadi dan itu nyata. Itu nyata. Bukan seperti yang banyak digembar-gemburkan. Apa kesembuhan yang terjadi itu bohong? Apa kesaksiannya itu bohong? Oh tidak. Nanti bahkan, sebelum kita buka mulut, keadaan kita berubah, orang sudah tahu. Mereka akan mengakui. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu, berkatalah orang perang, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada jemaat GPPS Yalom Pamekasan. Hayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Kalau Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada kita, ingat, jangan jaim. Mari kita bersuka cita. Ekspresikan apa yang kita alami dengan sorak-sorai. Dengan sikap yang penuh dengan kegembiraan. Bersuka cita. Jangan datar-datar saja. Jangan datar-datar saja jadi orang Kristen. Tuhan telah melakukan. Sekarang bukan waktu itu. Tetapi sudah. Sudah. Bahwa kesembuhan akan mendatangkan sukacita. Pemulihan ekonomi akan mendatangkan sukacita. Pemulihan rumah tangga akan mendatangkan sukacita. Jadi, kalau itu mendatangkan sukacita. Kita tahu dengan pasti bahwa inilah kehendak Tuhan yang digenapi. Jangan setelah Tuhan mengadakan mujizat dan kita bersukacita. Saya mau katakan, jangan beri tempat kepada orang-orang yang akan membuat kita bimbang. Hei, hei, hei. Betul, kamu sembuh. Tapi kamu harus hati-hati. Sungguh-sungguh dari Tuhan atau bukan. Setan ingin menghancurkan. Tuhan ingin menyembuhkan. Sudah jelas itu. Kalau rumah tangga yang tengkar, penuh pertengkaran, hampir cerai, segala macam, tidak pernah rukun. Jadi rukun kembali. Tidak usah dipertanyakan lagi. Itu pasti Tuhan yang mengerjakannya. Karena Tuhan kita baik dan dia mengerjakan hal-hal yang baik. Dan kita tidak perlu ragu bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Seringkali kita masih mau diragukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau memang saya berbahasa roh dan karena saya berbahasa roh banyak berbahasa roh saya mendapatkan pewahyuan. Saya mendapatkan berkat demi berkat. Saya tidak akan menghilangkan pendeta-pendeta lain gereja-gereja lain yang mengatakan bahasa roh itu dari setan. Saya mau katakan semuanya mendatangkan kebaikan bagi saya dan bahasa roh itu datangnya dari Tuhan. Pasti dari Tuhan. Jangan mau diragukan ketika engkau sedang mengalami berkat-berkat Tuhan. Jangan mau dibuat orang terombang ambing. Jangan mau dibuat setan terombang ambing. yakinlah bahwa semua yang baik dari Tuhan mari kita bersuka cita. Ayat empat doa seperti yang tadi kita sudah bahas pulihkan keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah negeri. Sudah kering. Bukan hanya menyusut. Sudah jemaat kalau sudah sakit tidak sembuh itu namanya kering bukan sudah nyusut lagi. Kalau keres-kes itu nyusut. Tapi kalau sudah sakit berbulan-bulan tidak sembuh itu namanya kering. tidak punya uang tiga hari seminggu itu nyusut. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan bertahun-tahun itu kering namanya. itulah waktunya kita berseru pada Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan kami yang kering ini. Pulihkan Tuhan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan menganggap sia-sia karena setiap engkau katakan pulihkan engkau sedang melangkahkan iman. Ingat langkah selalu ada tujuan. Tidak akan satu langkah langsung sampai tujuan. langkah demi langkah oleh karena itu pulihkan Tuhan. Belum terjadi pulihkan Tuhan. Terus ini langkah iman pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan. Akhirnya pada waktu itu Tuhan akan pulihkan kita. Hayat 5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. ketika kita sakit bukankah kita berseru terus dengan air mata untuk disembuhkan. Ketika rumah kita mengalami kehancuran bukankah kita mencucurkan air mata. Ingat itu adalah taburan demi taburan. Alkitab katakan air mata kita ditampung di dalam kirbat Tuhan. ada lagu yang mengatakan Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Oh itu bukan hal yang sia-sia. Itu taburan. Itu taburan. Yang pada waktunya kembali. Pada waktunya pasti tuayan terjadi. jangan menyerah hari ini belum terjadi ingat ketika kau terus melangkah ketika kau terus menabuh engkau akan bertemu dengan waktu Tuhan pada waktu pada waktu engkau akan menuai pada waktu itu engkau akan menuai dengan bersorak-sorai mulut kita akan penutawah pada waktu itu kita akan menuai dengan bersorak-sorai bahkan ayat 6 diulang lagi sebenarnya sama tetapi ayat yang ke-6 ditekankan orang yang berjalan maju ya berjalan maju bahwa sebenarnya ketika kita berdoa anda tidak mendapatkan hasil tetapi anda terus berdoa sebenarnya anda sedang berjalan maju anda tidak berhenti bahwa setiap kita berdoa belum dijawab kita berdoa lagi belum dijawab kita berdoa lagi pengharapan kita iman kita sedang diperkuat oleh Tuhan itu bukan sama loh seruan doa kita kemarin dengan hari ini walaupun kalimatnya sama walaupun hasilnya sama yaitu tidak ada hasil tetapi ingat itu perjalanan iman berarti tempatnya sudah tidak sama sudah berpindah kita juga semakin kuat dalam pengharapan kita buktinya kita masih berdoa padahal tidak ada jawaban berarti kita semakin teguh sudah dua bulan berdoa kok masih berdoa berarti kita teguh semakin teguh dan pada waktunya kita sampai pada tujuan iman kita pada waktunya Tuhan melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita pada waktu ketika dulu kita menangis kita menaburkan air mat menaburkan perpahal pada waktunya mulut kita akan penuh dengan tertawa orang yang berjalan perhatikan hanya tinggal di satu tempat sekarang berjalan anda mengalami peningkatan anda mengalami peningkatan iman orang yang berjalan maju dengan menangis berarti keadaan belum berubah bahkan semakin berat sekarang dengan jelas dikatakan dengan menangis bukan hanya mencucurkan air mata tetapi menangis menangis ini berarti kan sudah ada suara ada rintian menangis tetapi tetap sambil berdoa sambil menabur benih tetap lakukan tidak ada hasil jangan putus asa tidak ada hasil jangan berhenti terus berjalan tapi semakin menderita pak walaupun nangis tetap maju yang penting maju sambil menabur benih perhatikan anda akan bertemu dengan kata ini pasti bukan semoga bukan semoga pasti kita kita sudah berharap kita sudah berdoa kepada Tuhan terus kita puji satlawatan Tuhan ingat itu tidak sia-sia kita sedang berjalan berarti kita sudah terus melangkah semakin dekat semakin dekat pada tujuan kita dan pasti pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya pasti ada lebihnya pasti ada kelimpahan yang menanti pasti tidak pas-pasan lagi dari kekurangan bukan pada pas tetapi engkau akan membawa berkas-berkasnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya bukan dicukupkan semuanya akan ditambahkan pada waktu mulut kita akan penuh dengan sorak-sorak etesan air mata akan diganti dengan sorak-sorai terima kasih Terima kasih.